Mendapatkan bukti-bukti lain terkait pembunuhan Brigadier Yusua, puluhan personel BRIMOB dan Divisi Pro Pampolri selasa sore menggeledah rumah pribadi Verdi Sambo. Penggeledahan juga dilakukan di rumah yang ditinggali Ajudan dan sopirnya di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Puluhan personel BRIMOB tiba di kediaman pribadi Irjenpol Verdi Sambo dengan dua kendaraan taktis selasa sore. Sejumlah personel Pro Pampolri dan mobil Inavis juga turut serta dalam pemeriksaan ini. Selain masuk ke dalam rumah pribadi mantan Kadif Pro Pampolri, pasukan itu juga memasang garis polisi di sekeliling rumah yang menjadi lokasi tragedi kematian Brigadier Yusua. Belakangan terungkap kedatangan pasukan itu terkait dengan penggeledahan. Sejumlah tim khusus Mabes Polri bersama Agota Primo per Rabu dunia hari selesai lakukan penggeledahan di kediaman rumah pribadi Irjenpol Verdi Sambo. Setelah sembilan jam melakukan penggeledahan, tim khusus dari Kapolri menyitar sejumlah barang yang dikemas dengan box kontainer berwarna putih bertutup biru dan dimasukkan ke dalam mobil taktikal dari Primo. Pada saat ini, dari penyidik tim khusus melakukan penggeledahan di tiga lokasi. Di Duren 3 nomor 58, kemudian di Saguling, dan satu lagi di Jalan Bangka. Nah, tiga pemeriksaan tersebut dilakukan penggeledahan sudah dapat izin dari Tua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencari barang bukti yang terkait menyangkut masalah kasus penembakan yang terjadi di TKP Duren 3. Sementara itu, tim khusus Polri juga menggeledah rumah yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah dinas Verdi Sambo. Rumah bernombor 53 itu merupakan tempat tinggal Ajudan dan Sopir Irjenpol Sambo. Penyidik langsung menggeledah untuk mencari barang bukti tambahan. Terlebih, Sopir dan Ajudan Verdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama Barada Eliezer. Usai menggeledah, penyidik membawa sejumlah barang bukti yang terkait tindak pidana pembunuhan Brigadir Yosua. Dan di lokasi lain, tim khusus Polri juga menggeledah kediaman Mertua Verdi Sambo di Jalan Bangka 11, Jakarta Selatan. Setelah 4 jam menggeledah, tim khusus Polri mengita 6 barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi ada proses penggeledahan dan tentunya dilanjutkan dengan proses penggitaan yang dilakukan dari penyidik. Ya ini prosedur standar lah untuk proses pengkapan kasus. Jadi hanya sebatas itu yang dilakukan dan itu ada berapa, ada 6 item ya, item yang sempat disita. Apa lagi? Sepatu, baju, dan ada beberapa hal lagi ada 6 item lah. Milik selu, Pak? Baju seragam atau seperti apa, Pak? Ya mungkin yang diduga terkait dengan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.